Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menonaktifkan aplikasi WhatsApp untuk sementara di HP Xiaomi. Ya, cara ini bisa dilakukan hampir di seluruh HP Xiaomi ya. Mungkin untuk yang lain tipe hanya berbeda sedikit saja. Ya, nantinya setelah WhatsAppnya dinonaktifkan, maka tidak akan bisa menerima chat ataupun mengirimkan chat ke orang lain. Langsung saja silahkan simak untuk videonya. Ya, langkah pertama pada aplikasi WhatsApp kita tekan dan tahan ya teman-teman. Kemudian setelah itu pilih info aplikasi. Berikutnya setelah itu kita scroll ke bawah, lalu pilih batasi penggunaan data. Nah, berikutnya untuk checklistnya ini kita hilangkan, baik di Wi-Fi ataupun data seluler. Nantinya untuk WhatsApp tidak akan bisa menggunakan data seluler, dan otomatis untuk semua chat ataupun panggilan tidak akan bisa masuk. Kemudian pilih OK. Setelah itu pilih paksa berhenti. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita membuka WhatsApp, maka untuk WhatsAppnya akan tetap nonaktif. Di sini tidak bisa mengirimkan chat ataupun mengirimkan chat. Di sini Anda lihat untuk logonya di sini, ikon jam ya. Tandanya untuk WhatsApp tidak bisa mengirimkan chat. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menonaktifkan aplikasi WhatsApp untuk sementara di HP Xiaomi. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.